Diva merupakan seorang pelajar kelas 6 SD yang sangat rajin. Setiap harinya, ia selalu membawa tas yang besar dengan penuh buku pelajaran. Selain itu, kebiasaannya suka main HP dan juga suka menggambar diiringi dengan postur tubuh yang salah. Setelah menjalani harinya yang sangat panjang dengan menggedong tas, Diva sering mengalami sakit punggung saat bang mentidur. Perasaan tidak nyaman ini dilalaminya setiap hari. Ia pun mengeluhkan ini kepada ibunya. Lalu, ibunya pun membawa Diva ke rumah sakit terdekat untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dokter pun memeriksa bagian tulang punggung Diva. Terima kasih telah menonton! Setiap kali postur Diva berubah, ia merasakan nyeri yang luar biasa, khususnya ketika saat berdiri tegak. Dokter penemuan duga bahwa Diva terkena penyakit kivosis. Diva pun dibawa untuk melakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut, termasuk dalam memantau tanda-tanda vitalnya. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata Diva memang terkena kivosis. Beruntungnya, kondisi Diva belum terlalu parah dan masih bisa ditangani. Untuk menangani penyakit Diva, dokter memberikan solusi berupa alat bernama Posture Care. Alat ini dirancang untuk membantu mengurangi resiko kivosis dengan beberapa fitur penting. Sensor untuk mendeteksi kemiringan, pengingat burba getaran, dan pemanas di bagian dalam untuk mengurangi nyeri punggung. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan remote control yang berfungsi mengontrol seluruh sistem termasuk pengaturan suhu pemanas. Tujuannya agar tidak terjadi perburukan lebih lanjut, menjaga deformitas, dan juga mencegah kekambuhan ataupun komplikasi. Karena, bila ditemukan, anak dengan usia lebih dari 16 tahun akan lebih sulit dikoreksi atau lebih menyebabkan komplikasi yang berujung pada kematian. Tentunya hal ini sangat sekali dihindarkan. Oleh karena itu, Posture Care menggunakan sensor jiriskop MPU6050 sebagai input dengan 4 sensor yang ditempatkan di beberapa titik. Sensor-sensor tersebut tujuannya untuk mendeteksi kesalahan posisi tulang belakang, sementara sensor lainnya memantau perubahan sudut tulang belakang. Posture Care juga dilengkapi dengan beragam aplikasi dan WhatsApp bot yang terkoneksi dengan sistem IoT. Pada aplikasi, terdapat berbagai informasi terkait kifosis dan beragam fitur alat. Aplikasi ini menyediakan monitoring berubahan data sudut kemiringan tulang belakang yang disajikan dalam bentuk grafik, monitoring suhu pemanas, vaksin, dan juga kifosis. Tentunya alat Posture Care tidak hanya memiliki fitur aplikasi, fitur WhatsApp bot sebagai fitur penunjang yang membantu diva dalam konsultasi terkait kifosis, memberikan informasi harian, dan juga memberikan perbaikan posisi tubuh. Hal ini harapannya mampu menyediakan terapi interaktif serta kongruhensi. Melalui sesi konsultasi kesehatan, bahkan terdapat deteksi resiko bunuh diri. Diva juga dibekali dengan beragam modul dan juga manual book. Harapannya merupakan sebagai media interaktif tertulis yang merupakan media promosi sekaligus peningkatan pendidikan kesehatan, khususnya dalam menyediakan informasi mengenai kesehatan tulang belakang. Dengan akhirnya, Posture Care diva kini menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan juga sehat. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!